Di video kali ini saya akan membahas bagaimana setup dari awal software DAT versi 3 dari Dayton Audio mulai dari awal setup device dan kalibrasi hardware-nya sampai software bisa digunakan untuk tes pengukuran impetensi Selengkapnya, tonton videonya sampai selesai Untuk kamu yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga kamu akan mendapatkan update terbaru informasi seputar bidang audio profesional dan teknologi Pertama kali membuka, software DAT versi 3 akan tampil seperti ini Ini boleh diisi datanya, boleh tidak Untuk cara isi data yang ini, bisa klik di bagian help Pilih user information Di sini ada nama bisa masukkan, misalkan Adi, title-nya apa, perusahaannya apa, alamatnya apa, kota, provinsi, dan kode bosnya berapa Yang terakhir masukkan nomor teleponnya Setelah selesai, klik OK Sebelum setup device dan kalibrasi, pastikan audio device DAT versi 3-nya sudah terhubung ke laptop atau PC Caranya seperti ini Kabel USB-B masuk ke port DAT versi 3-nya Ujung konektor USB-A masuk ke port yang di laptop PC Kabel yang konektor banana merah masuk ke lubang DAT versi 3 yang merah Dan konektor banana yang hitam masuk ke lubang DAT yang hitam Setelah semua terhubung kabelnya, pilih menu edit, pilih audio device, pastikan audio device inputnya sudah terpilih ke line-in USB audio codec Karena DAT versi 3 terdeteksi namanya USB audio codec Dan outputnya harus sama, USB audio codec yang dipilih Oke, setelah audio device-nya sudah di setup, step berikutnya kalibrasi DAT versi 3-nya Ada dua proses kalibrasi software Yang pertama, pilih menu impedansi analyzer Pilih test lead calibration di yang paling bawah ini Sebelum klik OK, pastikan kedua kabel ujung penjepit merah dan hitam terhubung singkat seperti ini Kemudian klik OK, tunggu beberapa saat sedang proses baca data Cek dengan menggeser kursor ke sini Angkanya masih 0,005 Ohm Lihat di sebelah kanan paling bawah, ada kolom test lead resistor menunjukkan angka 0,6565 Ohm Berarti ini sudah aman, lepaskan kedua kabelnya Sebelum saya melanjutkan proses kalibrasi yang kedua Saya akan sedikit mengulas garis yang ada di layar ini Supaya kita sama-sama mengerti cara baca datanya Di layar ada banyak garis Garis yang banyak ini, garis skala untuk memudahkan baca datanya Sedangkan yang garis warna merah menunjukkan fase yang terukur Cara bacanya, dari kiri ke kanan, ini baca frekuensi Mulai dari 5 Hz sampai 20 kHz Dan sebelah kanan ada angka Yang tengah 0 derajat, yang ke atas plus 180 derajat Yang ke bawah menuju negatif minus 180 derajat Naik turunnya grafik atau garis warna merah Menunjukkan pergeseran fase ke nilai positif atau ke negatif Dan yang bawah ada garis warna biru Cara bacanya sama seperti yang di atas, dari kiri ke kanan menunjukkan frekuensi Sedangkan naik turunnya garis menunjukkan data impedansi Angkanya bisa dilihat di bagian sebelah kiri ini Dari yang bawah 0 ohm sampai ke atas nilai ohmnya semakin tinggi Lanjut ke proses kalibrasi yang kedua Jika yang awal menghubungkan kedua kabel menjadi terhubung singkat atau short Yang proses kedua hubungkan kabel warna merah ke pin besi ini Di samping warna merah Sedangkan yang kabel warna hitam jepitkan ke pin yang di samping warna hitam Masuk ke menu impedansi analis Kemudian pilih impedansi kalibrasi Akan tampil seperti ini Di atas ada note atau catatan yang menjelaskan Resistor yang digunakan untuk kalibrasi sudah tersedia di dalam boxnya Yang memiliki nilai 1 kilo ohm dan memiliki toleransi plus minus 0,1% Bisa menggunakan resistor lain yang masih diperbolehkan Di kolom defaultnya sudah terisi nilai 1 kilo ohm Di bawahnya ada panduannya Yang pertama pastikan kedua kabel sudah terhubung ke terminal pin yang ada di dat versi 3 nya Seperti ini Setelah semua kabel terhubung Klik OK Proses kalibrasi hanya beberapa detik saja Oke kalibrasi kedua sudah selesai Lepaskan lagi kabel dari pin terminalnya Sekarang cek lihat garis biru Di angka sebelah kiri menunjukkan nilai 1000 ohm atau 1 kilo ohm Ini nilai resistor yang digunakan untuk kalibrasi Atau lihat di sebelah kanan Di measurement parameter kolom RE menunjukkan angka 1000 ohm Jika ada selisih sedikit misalkan 1001 ohm masih batas toleransi Karena resistor memiliki toleransi 0,1% Sekarang percobaan tes pengambilan data transducer atau speker rover Ini speker 6-in yang saya gunakan Saya hubungkan kabel merah ke kutub positif transducer Yang kabel hitam saya hubungkan ke kutub negatif loudspeaker Setelah obyek yang akan diukur sudah terpasang Lihat di menu software yang sebelah kiri Karena ini pengukuran tanpa box Hanya unit woofernya saja Saya pilih measure free air Klik ini Bunyi sweep scene sesaat Oke data sudah keluar Di window sudah terlihat garis warna merah dan warna biru yang berubah Tidak lagi lurus atau flat seperti di awal Cara baca datanya sudah saya jelaskan di sebelumnya Klik kursor untuk melihat nilai ohmnya Misalnya di sini Di frekuensi 200 nilainya 3,653 ohm Frekuensi resonansinya di ujung yang paling tinggi Atau bisa lihat di bagian paling kanan F, S di sini Oke cukup pembahasan di video kali ini Bagaimana setup dan kalibrasinya Sampai software bisa digunakan untuk pengukuran Semoga bermanfaat Terima kasih